ah wuh mbak pingsan Halo semuanya 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 gue James Ajaib di Ark Survival Club Indonesia di Ragnarok Map semoga hari ini menyenangkan hari ini menyenangkan dan terima kasih banget buat support dari kalian guys dan sekarang kita bakal lanjutin lagi petualang kita disini dan seperti biasa guys buat kalian yang belum like komen dan share ke temen-temen kalian don't forget to like komen and share dan yang belum subscribe don't forget to hit that subscribe button oke kemarin kita udah ngetame Godzilla dan juga Celestial Argentavis dan thank you banget buat support dari video kalian kemarin guys dan hari ini kita bakal nama-namain dulu jadi kita mulai dari Argentavis ini karena yang pengen deket jadi Argentavis ini ada yang kasih nama nih ada yang kasih nama Obsidian dan Fury waduh keren namanya dan oh ya masalah Godzilla damage nya udah gue tambah jadi hari ini gue bakal kasih tau damage nya ke kalian sebelum kita namain ini damage nya ini udah gue tambah ya gue gak tambah terlalu OP kayak hampir ribuan juta ratusan juta but at least gak 10 ribu guys at least gak 10 ribu jadi buat kalian yang penasaran kalian udah penasaran belum nih lu penasaran belum wah liat tuh wah kalian liat ya damage nya ya ini dia masih 13 ribu melee damage jadi masih biasa aja 1 juta bro 13 ribu tuh dikali 1 juta gitu mantap oke sekarang ini kita naikin lagi ya sekarang kita coba toxic nya guys karena dia punya semburan toxic nih 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 ada mangsa ini guys come here bro toxic 1000 doang gue gak tau toxic nya ini ngefek apa gak sih masalahnya gue juga baru ngetes sih ini ha toxic nya cuman kecil ya gue gak tau kenapa kecil kalo teken C wuu jeritannya doang bisa ngebunuh bayangkan jeritan doang bisa ngebunuh oh my god tapi at least pukulannya pukulannya sejuta lumayan lah ya ini ada EQ Iwus sejuta gitu loh guys mantap lumayan lah at least dia gak se useless useless nya dulu gitu at least sekarang dia tuh bener-bener berguna gitu guys oh dan ini gede banget gila ada yang bilang bang bikin kandangnya bro gede banget mungkin kalo mau bikin kandang-kandang gini kalian dateng ke live streaming gue aja di Nemo TV seperti hari ini kan hari Sabtu kan mungkin gue bakal live stream jadi ya langsung dateng aja kali ya tapi jangan lupa follow instagram gue di adjim ajaib karena gue bakal kasih notifikasinya disana supaya gak ketinggalan dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya gak ketinggalan promosi tak kelar-kelar ada mangsa ini ini darahnya kan banyak guys coba ini kita semprotin toxic wuh walaupun kecil guys tapi banyak gitu loh lihat itu 8.000 berapa kali ya 10.000 kali 8.000 10.000 kali oke jadi kalian udah tau demiknya sekarang kita bakal nama-namain so banyak banget yang kasih nama thank you banget buat kalian kasih nama dan tetep bang katanya bang namain Godzilla aja bang biar bener-bener kayak Godzilla gitu jadi kita bakal namain dia Godzilla oh no 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 gue tau the best name lagi namanya adalah Zimzila Zimzila WD jadi keren jadi keren gitu oke sekarang hari ini guys gue tadi bingung kan mau ngapain masalahnya kita mau ngeteme apa masalahnya gue nyari nyari-nyari demonik gue nyari-nyari celestial gue nyari-nyari yang lain-lain disini tuh gak ada guys sama sekali gak ada gak tau kenapa ini ya origin eh salah oh ada sekarang origin tadi gak ada oke sip baru muncul chaos 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 juga ada uh mungkin kita time chaos kali-kita belum pernah ngeteme chaos demonic uh demonic juga udah ada tadi gak ada guys oke celestial ah uh celestial spino oh tapi udah uh ini utile levelnya tinggi banget oke sip 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 oke yang pasti tadi gak ada sekarang udah ada so mungkin nanti kita buka kalau coba muter-muter jadi tadi tuh guys waktu gak ada itu gue berpikir kita harus ngapain gue tadi ngeliatin ngeliatin ini ngeliatin kayak boss-boss ini boss-boss apa nih boss-boss summoner dan gue ngeliat kayak origin summon disini mungkin origin-origin yang belum pernah kita bunuh kan setiap kita bunuh kita dapet soul-nya gitu kan kayak dapet tributnya kita belum mungkin belum semua kita dapet jadi ya mungkin kita coba bunuh-bunuhin yang belum pernah kita bunuhin kita udah pernah bunuhin Rex kita udah pernah bunuhin apa lagi yang udah gue bunuhin ya kita udah pernah bunuhin apalagi kayaknya Rex doang deh yang udah kita bunuh gue lupa dah gue lupa gue lupa pokoknya kita udah udah beberapa bunuh disini ada tier 3 juga disini ada Peacon the Creator Summon dan juga ada Demonic Empress itu yang kemarin gede banget jadi ya mungkin belum saatnya guys dan disini juga ada Chaos Guardian Summoner dan lain-lain jadi kita punya target guys jadi mungkin kita bakal coba ngebikinin boss-boss ini mungkin di next-next episode cuman sebelum itu gue punya call to fort yang kemarin tuh beberapa episode yang lalu gue bilang jadi coba kali ya kita tame call to fort gue gak tau ngetamnya pake origin bullet bisa apa enggak but kita bakal coba-coba ya guys bakal coba kalau misalnya gak bisa ya well kalau gak bisa berarti kita harus bikin kayak cannon gitu dan itu bakal jadi super duper lama jadi kita bakal spawn dia lumayan jauh dari sini dan gue gak tau dia makan apa yang penting langsung aja kita tame-tame-tame gitu ya langsung aja oke ini kita bunuh-bunuhin dulu biar clear terus kita ambil air dulu oke sip mungkin kita bakal coba spawn disini ya guys ini namanya call to fort gue juga belum pernah ngetame ini so let's see you haven't proven caution you must tame this katanya can be knock out oke wuh liat tuh guys wuh pingsan pingsan-pingsan 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 wuh oke gue gak tau dia makan apa guys itu problemnya mungkin dia makan batu kali ya mungkin dia makan batu coba kita ambil pickax dulu guys kita ambil batu disini ah 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 oke gue gak tau ini bisa dimakan apa gak ya coba kita kasih stone kasih metal sekalian hmm dia makan apa guys oh my god oke guys mungkin gue coba cari di internet dulu ya kali ya biar-biar kita gak cari-cari tau gitu oke nanti kita balik lagi kalo gue udah tau oke guys jadi gue udah nyari guys makanan ini apa jadi makanan ini cuman meat bayangkan batu makan meat padahal kalo canon kalo golem-golem yang biasa yang ada di sorcerer dia makannya batu guys cuman gue gak tau kenapa dia makannya meat disini so kita bakal langsung kasih prime meat ada gak ya prime meat oke ada kita bakal kasih tame juga tame resource tame ini kita kasih yang 50 aja kalian udah cukup boom 97% langsung bayangkan baru 1 kali kasih makan beee gila 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 berhasil guys oke sip uh liat tuh keren banget tuh liat hmm pake topi bajak laut terus ada kayak eee seaweed seaweed gitu rumput laut rumput laut gitu terus ada kerang-kerangnya juga terus dia kayak batu-batu laut gitu guys kayak lumut-lumut gitu dia kayak keren-keren gitu ya keren ya oke kita coba naik kalau kita butuh saddle kita gak bisa langsung naik coba kita liat saddle ini ya 600 ribu darah ya 36 ribu stamina foot weight gak ada yang peduli melek demiknya 1800 dan iya coba langsung guys coba kita kita bikin saddle-nya coba kita naikin deh gue penasaran guys oke kita suruh dia pulang kita bakal pulang kita bakal bikin saddle-nya dan well coba kita run guys mudah-mudahan dia tuh lah dia gak bisa teleport gitu oh my god dia gak bisa teleport guys apa dia ngikutin kita bentar-bentar bentar-bentar wih santai dong wih santai dong what wow gila efeknya keren anjir bentar-bentar kita kasih pick up dulu ya kita kasih pick up dulu kalau dia gak bisa teleport mungkin dia ngikutin kita jadi tadi dia gak gak masuk ke teleportnya guys kayaknya gak mungkin dia gak bisa teleport oke udah kita wow gila jalannya banyak asap nih bau-baunya nih guys ini terbangannya banyak asap gitu oke 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 sekarang kita bakal bikin saddle-nya guys oke wujud wujud gue udah kayak bau hulk aja anjir-anjir-anjir oke kita bakal bikin saddle-nya mudah-mudahan kita cukup guys bahan-bahan ya so ya langsung aja kita bikin disini kapten black bowler kapten kapten black bowler ini dia oke kita cukup guys oke sip mantap di jiwa langsung kita bikin boom let's go brother langsung kita bikin guys kapten black bowler oh 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 oke hmm set oke kita bakal naikin wididih gila-gila jalannya emang lambat sih cuman keren gitu loh gambarnya gila-gila-gila oke coba coba kita liat dulu ya wow klik kirinya pukulan biasa klik kanannya bayangkan ada cannon gua baru liat ya gua udah liat sih waktu ngelawan cuman gua gak nyangka di klik kanan gitu kalo teken C wah anjir serangan air teken X wow teken O gitu P Q R V oh oke Z udah gak ada lagi guys gak ada lagi guys oke shift control oh kontrolnya oh apa tuh bisa nge-summon Patriot Minion teken spasi juga bisa oh oh kita belum nyobain kontrol ke Godzilla guys kita liat damagenya ya 11 ribu not bad not bad not bad ini ada banyak banget burung-burung juga ya ini bom bom makan tuh woy wah nembaknya susah ya ah nembaknya susah guys wuu 8 ribu gila 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 nembaknya susah mungkin kalo nyerang yang kecil-kecil gitu susah aduh mungkin nyerang yang kecil-kecil gitu susah sih guys coba ini ya hmm 900 brother makan nih bom bom woy ini sih keren guys ini sih seru gitu dia bisa bisa ngambil metal oh gak ding dia ngambil stone doang ding oke 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 cuman yang keren dia bisa nge-summon ya ah wooo gila 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 keren 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 sini kamu brother gue paling seneng sama yang ini sih bom anjirnya oke jadi buat kalian yang mau kesenama langsung komen-komen aja dibalau dibalau dong dibawah ya sekarang gue mau tekan kontrol di Godzilla mudah-mudahan ada efek tertentu mudah-mudahan sih kalo gak ada ya gak apa-apa sih cuman ya why not ya gak ada guys ya ya wah bisa lompat bayangkan dia bisa lompat segede gaban oke lah oke guys ternyata dia bisa lompat gue juga baru tau oke sip dan dia tekan kontrol gak ada apa-apa oke sekarang kita mungkin bakal coba muter-muter buat ngetame-ngetame kayak chaos dan lain-lain karena kita belum pernah ngetame chaos so ya why not why not kita tame coba takanori kita udah perhatikan kontrol bom oke gak ada apa-apa guys gak ada apa-apa cuman black bowler doang yang ada kontrolnya dia hmm 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 kenapa jadi dangdut kenapa benar obsidian fury juga ada sesuatu gak oh oh ada efek oh gila 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 ada efeknya guys oke coba si marvel ada sesuatunya gak ya sama si fable fable gitu bentar gak ada guys gak ada apa-apa sedih 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 mengecewakan oke lah coba si rainbow dash ah ah gak ada apa-apa juga guys oke lah oke karena yang ternyata yang punya cuman celestial dan juga captain bowler demonic bahkan gak punya kontrol jadi sekarang coba kita nge-tame chaos kali ya guys chaos brute mother ini level 380 gue gak tau dia makannya apa cuman kayaknya dia makan meat biasa guys jadi langsung aja kita bakal menuju ke eh belum gue hapalin tempatnya langsung pergi aja gue bentar-bentar-bentar kemana tadi eee chaos 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 origin 77 72 oke 7772 guys jadi seperti biasa kita bakal kesan dulu nanti sampai jumpa disana oke guys jadi kita udah mendekati 77 ya belum lama sih hampir mendekati 70 sih cuman kita udah di 72 jadi ya ini tinggal lurus doang guys jadi kita harus pasang mata kita biar nanti ketahuan gitu oke 71 oke oke di depan ini deh guys nih gue gak tau dia makan apa mudah-mudahan dia makannya meat biasa so harusnya di daerah sini guys eh kelewatan eh kesana kesana oh ini dia guys oh ini dia oke 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 kita bakal coba tame kali ya guys kita bakal coba tame mudah-mudahan dia makannya itu meat guys meat kita bakal ambil meat kita gak ada kocak oh my god bentar-bentar kita coba bunuh-bunuhin dulu ya oke kita ambil meat kita ambil meat dulu karena meat kita gak ada eh kok gue gak bisa ngambil meat gitu bentar hecet eh meat itu pickaxe oke meat nah gini dong ambil meat dong oke guys sekarang kita udah punya beberapa meat jadi tinggal kita tame saja oh nih gue pertama kali nih guys ngetame chaos guys boom what what kok gak pingsan kok gak pingsan gak bisa ditame kah chaos berpada gak bisa ditame kah bentar-bentar bentar gue cari di internet lagi guys oh dia bisa ditame dan cara ngetame kita butuh chaos boss tribut gini dan cara ngetame kayak ngetame apex guys kita harus karatin dulu baru ditembak dan gue udah ngebuang satu origin bulet gue oke darahnya 11 ribu jadi kita bakal pake kita bakal bikin origin tributnya dulu ya jadi karena darahnya 11 ribu kita bakal pake dino yang hitnya gak sampe 11 ribu guys biar kita bisa karatin dia karena kalo kita pake si ini kalo gak salah ini damage nya berapa ya damage nya lebih oh 7 juta oke berarti pake dia juga bisa guys pake si liones oke yang penting sekarang kita bikin tame-tame nya biar gak kayak tadi gitu loh biar gak kayak kita tame terus kita gak punya makanannya gitu kayak dulu kalo gak salah oke kalo gak salah kita bikinnya cuman butuh apa gitu guys coba kita liat ya chaos ini ya kita cuman butuh chaos orb dan kita gak punya chaos orb oh ini chaos orb guys wah gak bisa guys kita butuh demonik kibel juga gue gak punya wah susah berarti oke lah kalo gitu kita bunuh aja lah guys kenapa kalo kita bunuh kita bisa dapet demonik kibel dari dia guys kalo hoki ini suara apa dah gak ada lagi oke udah ada lagi gue gak tau itu suara apa guys oke guys kita bakal balik kesana kita bakal bunuh mudah-mudahan kita dapet demonik kibel dan ya kita bakal coba ngetame demonik kalo misalnya kita dapet demonik atau gak kita coba bikin time essence nya sih ini kita bunuh aja kebau wanit kan karena damage kita banyak gitu loh guys ke dia gak ngertilah kadang-kadang wanit gitu nah kita dapet demonik kibel gak kita kayaknya gak dapet demonik kibel guys kita gak dapet demonik kibel gak apa-apa lah ya lumayan lah ya walaupun bukan demonik kibel oke guys kita gak dapet demonik kibel nya jadi kita langsung balik aja ke rumah dan coba kita cari dino-dino yang bisa kita tame gue masih punya celestial kibel jadi mungkin kita coba ngetame celestial karena ya gue masih punya gitu santai oke coba kita cek di dino scan kita oh disini ada celestial griffin celestial spino celestial argentavis wyvern levelnya 620 guys dan juga uradius oke coba kita cek chaos lagi ada chaos ini mega pitikus lumayan kita bisa bunuh bisa dapet kibel kan 3464 oke 3464 ya eee celestial nya dimana 2257 oke 2257 3654 ntar gue catat dulu guys biar gak lupa biar kita bisa satu kali jalan oke 2257 terus eee demonic itu ada gak 6 chaos 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 nya ada di 3464 oke udah dicatat ya jadi sekarang waktunya kita datangin ke mereka dan waktunya kita tame guys oke let's go brother let's go to the go ya gue berharap wyvernnya bisa di tame sih guys karena kalian tau wyvern itu kan harus dari ditetasin dari telur kayak rockdrey kemarin gak bisa ditetasin kan jadi mudah-mudahan bisa ditetasin dia di 3464 so gue emang rada jalan ke sarang wyvern karena mungkin dia ada di daerah sana mungkin doang gak ngerti juga oke 3464 jadi masih ke arah sana guys ke depan guys 34 64 oke kita ada di 64 sekarang tinggal ke 34 nya doang oh dia ada di snow berarti ya oh 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 3664 ini gorilla guys bukan wyvern ya gorilla gorilla oh ini dia guys chaos gorilla gimme gimme tuh damage kita 21 juta guys oh kita dapet 3 demonic cable wow mantap brother oke next time kita bisa ngetame chaos guys next time kita bisa ngetame chaos mantap di jiwa oke ini ada primal juga kayaknya kita bantai sekalian oh ini apex thing kebam primal oke 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 sekarang kita tinggal ke 2257 yang itu ada di sarang wyvern 2257 dan ini bener-bener bisa kita tame guys oke 22 oke kita harus ke sebelah sana guys buat dapetin 57 nya oke 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 wuuu titan obonnya keren oh itukah itu gak guys oh iya ini guys bener guys oke sip sekarang coba kita tame ya guys wah dia terbang tinggi dong wah dia terbangnya lumayan cepet lagi wah 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 oke oke gua barusan mau pergi karena dia nyerangin leones kita tapi malah dia yang mukul kita guys rip rip oh my god oke lah kita bakal balik ke sana lagi guys terus kita bakal coba tame dia sakit banget pukulannya wanit gua oke guys ini dia celestialnya guys kali ini mudah-mudahan kita aman, damai, dan tentram ya ih wuuu terbangin tinggi terbangin tinggi oke sip dia bakal fokus ke nak ini kita ah oh gak pingsan oh gak bisa pingsan guys ya cara ngetamnya gimana lagi celestial mati lagi gua cara ngetamnya gimana guys dan kita gak bisa kesana kocak gaming ntar gua coba cari tau guys cara ngetamnya guys di internet lagi guys udah tiga kali buka internet gua guys gua cari di internet dan katanya dia bisa di tame cuman kenapa tadi gak bisa di tame ya apa tadi kita bukan nembakin origin bullet coba sekali lagi dah kalo sekali lagi gak bisa berarti gua gak ngerti guys mungkin ngebug kali ya karena di internet di wikipedia nya mod ini dia bisa di tame katanya jadi ya kita bakal kesana lagi kita bakal coba lagi sekali lagi dan kalo misalnya gak bisa mungkin ngebug guys ngebug ngebug gaming gitu oke ini dia guys ini dia yang bunuh kita dua kali oke dia lagi diam disitu tembak oh pink sun berarti tadi bukan origin bullet guys berarti tadi kita gak pake origin bullet mungkin tadi gua pake tembakan biasa kali ya gua gak tau dah ada yang inget gak ha gua lupa tadi gua nge-reload dan gua liat tadi peluru gua 4 dan pas gua mati peluru gua jadi 6 gua juga bingung makanya gua bingung tadi gua nembakin apa gitu kan oke kita kasih celestial kiblenya and iya mantap bentar nih kita ambil lu guys wow thank you brother udah ngebantuin gua dari kematian brother brother gua mau minta kiblenya lagi brother karena nanti lu ambil kiblenya oke sip guys kita udah punya celestial wyvern dan mudah-mudahan ini jadi dia kuat-kuat gitu loh gak kayak wyvern kita yang ada di pojok kiri kanan itu pojok kiri map yang gak kepake itu lah guys pokoknya ini mudah-mudahan kuat nih wow keren banget nih bentar-bentah bentar-bentah gua coba naik dulu oke kita bakal kasih pick up pick up gini set eh set set and set oke sip terus kita bakal suruh si lyones pulang karena kita gak kepake lagi gua mau naik wyvern aja oke kita bakal naik wyvernnya guys weh dialangin gua oke oke sip wyvernnya kita bikin pasif dan kita bakal naik naik oke mantep guys kenapa begini anjay bentar-bentar gua mau ngilangin ini bentar gua mau ngilangin efek tagnya gitu loh ilang dong kok gak ilang ya nah gitu dong oke guys jadi ini guys celestial wyvern dia punya darah 300 ribu stamina 100 ribu food oxygen gak ada yang peduli weightnya 67 ribu melee damagenya 64 ribu gila 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 nih klik kirinya gigitan klik kanannya api api biru tekan c kibas kibas sayap tekan x gak ada tekan spasi terbang x c oke p o q c o q c c c c wow dia bisa power up guys jadi tadi gua baru baca baru baca di wikipedia nya gitu ternyata celestial itu bisa c c nah kontrol c nah kontrol c itu ngebikin dia power up power up gitu jadi makin kuat gitu guys nih kontrol c tuh ah damagenya berapa 257 coba kita kontrol up ya 300 guys kalo kita power up jadi 300 gila 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 ini ada the wyvern nih guys the wyvern come here kau boom berapa itu 400 ribu brother hmm gila ini kuat guys ini wyvern kuat ini gak sembarang wyvern nih kuat karena pukulan awalnya aja udah 200 ribu gitu dan tuh belum power up kalo power up makin gila gitu ini berapa tuh kalo power up jadi 300 ribu jir hmm 300 ribu kalo gak gua power up ini gua matiin 200 ribu mantap gua cuma bisa bilang mantap tuh ditap brother boom 400 ribu makan nih jadi abu wah ini enak sih dia cepet dia kayak petronon gitu cepetnya dan dia tergolong kuat gua gak gitu gila 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 oke guys buat kalian mau kesini langsung komen komen aja di bawah dan gua sekarang penasaran sama argentavis kita argentavis kita yang celestial bisa power up juga gak ya karena kontrol c gitu guys oke ini si boulder ini juga bisa gak ya kontrol c oh gak bisa guys gak bisa gak bisa gak apa-apain dia cuman jongkok gitu doang gara-gara kontrol dia jongkoknya oke coba si obsidian fury ya dia bisa apa gak ya power up gitu dia bisa apa gak ya mudah-mudahan dia bisa dah keren nih jadinya bisa oh gak ding oh gak ding dia cuman aura gitu doang kontrol doang guys oke guys jadi mungkin sekian dulu gue video kali ini guys kita udah nge-temp celestial wyvern dan juga black bowler jadi buat kalian yang suka video ini seperti biasa don't forget to like comment dan share ke temen-temen kalian dan belum subscribe don't forget to hit that subscribe button jadi guys sekian dulu pada video kali ini thank you baru-baru nonton gue berbeda sampai jumpa di next video bye-bye oh my god celestial wyvern poopnya segedi gaban banyak banget anjir bayangkan buset mandi poop gue ha ha ha